Apa saja prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan? Sebagai program pemberdayaan, prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan penting untuk diingat. Prinsip ini menjadi penggerak dari semua peraturan, prosedur, dan prosesnya. Partisipatif adalah salah satu prinsip penting dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Walaupun hal ini membutuhkan banyak waktu, masyarakat miskin perlu dilibatkan dalam setiap proses. Mereka juga perlu untuk didengarkan. Perempuan dan masyarakat miskin harus dipastikan menghadiri musyawarah desa. Yang lebih penting, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam membuat keputusan, penting untuk mendapatkan informasi yang baik, mudah dimengerti, dan transparan. Masyarakat harus mengetahui proyek yang mereka ajukan, pendanaan, dan bagaimana penggunaannya. Karena ini adalah program pemberdayaan, bukan sekedar membangun sistem irigasi ataupun pengairan. Program ini mencoba untuk membangun modal sosial dan kepercayaan antar masyarakat desa dan pemerintah. Dan semua harus dapat bertanggungjawab. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat bebas menentukan kegiatan yang ingin dilakukan. Ada beberapa hal yang masuk dalam daftar yang tidak boleh dilakukan. Pengadaan senjata misalnya. Tetapi intinya, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan apa saja yang menurut mereka penting dan menjadi prioritas. Hal ini penting karena kita sering mendengar, kami sering mendapatkan proyek namun tidak seperti yang kami butuhkan. Karena itulah masyarakat perlu memutuskan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Dan prinsip lainnya adalah prioritas usulan kegiatan. Hal ini karena dana yang dialokasikan untuk membiayai usulan masyarakat jumlahnya terbatas. Program tidak bisa membiayai semuanya. Masyarakat perlu mendiskusikan dan menentukan kegiatan apa yang paling menjadi prioritas dan harus didanai terlebih dahulu. Bukan fasilitator maupun pemerintah. Pengambilan keputusan harus melalui negosiasi. Hal ini merupakan bagian dari pemberdayaan, membangun modal sosial, dan mengurangi konflik. Prinsip lain yang sangat penting adalah, PNPM Mandiri Perdesaan harus sederhana. Supaya masyarakat bisa mengerti seluruh proses, alur kegiatan, dan penggunaan dananya, serta dapat mengelola kegiatan yang dijalankan. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung dengan sukses tanpa bantuan dan fasilitasi dari berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah lokal, LSM, sektor swasta dengan CSR-nya juga membantu kesuksesan program ini. Pemerintah mempekerjakan banyak fasilitator tambahan. Minimal, satu fasilitator teknis di setiap kecamatan untuk membantu masyarakat dalam penyusunan desain dan rancangan anggaran dan biaya, dan juga pengawasan proses konstruksi agar kualitasnya baik. Singkatnya, prinsip PNPM Mandiri Perdesaan ini dikenal sebagai Sikompak dan disembuhkan dengan sapu lidi. Sikompak kependekan dari transparansi, keberpihakan pada orang miskin, partisipasi masyarakat, akuntabilitas keberlanjutan. Prinsip ini merupakan kunci kemandirian masyarakat desa. Terima kasih telah menonton!